Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, kita bisa luar biasa Perkenalkan, nama saya Hirian Doko NRP80107226 Dari site Bontang Tandung Mayang Di video ini, saya akan menjelaskan Gimana caranya untuk overhaul Fan hub Adapun langkah prosesnya, ikutin video ini sampai habis Belum memulai pekerjaan, pastikan dulu Area kerja dalam kondisi aman Pasang lockout dan takeout Isolasi area dan energi dari tempat yang berbahaya Habis itu, lakukan preparation seperti Siapkan sop annual, part book, key acid, tool box Dan tool pendukung yang lainnya Untuk fan hub sendiri adalah komponen yang ini Sebelum bongkar, kita lakukan cleaning dulu Bersihkan dulu Habis itu, kita lepas bautnya Untuk pulinya, kita lepas Nanti tinggal Nah, pada Setelah puli dilepas Maka akan disitu ada Hosing, ada shaft, ada bearing Ada spacer, ada baut Dan ada cover Disitu shaft itu kita jack Dari Atas ke bawah ya Jangan kebalik Dari bawah ke atas Disitu dari bawah ke atas Kita jack Nah Nanti shaftnya tersebut akan lepas dari housingnya Di dalam housing tersebut ada bearing Ada seal Kita bersihkan satu-satu Disitu Greasing-greasing Greasingnya kita bersihkan semuanya Ada beberapa poin yang perlu kita lakukan pengukuran Yaitu di shaft Terus di Hosingnya sendiri Di pulley-nya Dispacer Dan yang lainnya Contohnya Pada shaft Kita lakukan Ada dua Metode pengecekan Pertama Visual check Dan yang kedua Adalah pengukuran Visual check Kita lakukan pengecekan pada Kausan shaft Chipping Pitting Atau kerusakan yang lain Sedangkan untuk pengukurannya Kita menggunakan Outset mikrometer Ada body Dilakukan pengecekan Dengan metode Color checker Bisa Yaitu Disemprotkan dulu Cleaner Terus Penetran Ditunggu sampai 5 menit Baru dibersihkan Setelah itu Disemprotkan developer Nanti jika ada crack Maka akar rambut akan muncul Terus selanjutnya adalah Pengecekan Visual check Untuk Kerusakan yang lainnya Siapa tau ada bending Penyok-penyok Kalau bisa kita repair Kita repair Tapi kalau ternyata tidak bisa Maka kita Lakukan replacement Pengecekan untuk pulley Itu dilakukan sama Yaitu Pengecekan kausan Pengecekan crack Perubahan bentuk Dan Kerusakan-kerusakan yang lainnya Pada langkah Sembling Setelah didapatkan Measurement sesuai dengan Standar Maka yang pertama Dilakukan adalah Staff Staff didudukin berdiri Posisikan berdiri Habis itu Di body Ada Untuk Seal Sealnya Apa Bearing Bearingnya pasang dulu Bearing yang bawah Di bodinya pasang Kalau sudah Baru dikasih Dipasang sealnya Untuk dasil Pasang Jangan sampai kebalik ya Masang dasilnya Kalau sudah kepasang Baru body tersebut Dimasukin ke dalam Staff yang tadi berdiri itu Masukin Pukul secara perlahan Sampai Mentok Kalau sudah Baru Karena sudah posisinya berdiri Disitu Masukkan spacer Di tengah-tengahnya Staff Baru dikasih grease Setelah grease Dipasang Dipenuhin Baru dikasih Bearing yang atas Bearingnya ada dua Di bawah dan di atas Bearing yang di atas Dipukul Sampai mentok Dipress Sampai mentok Full ya Nah Kalau sudah Baru dikasih Locknya Lock Ditutupin dengan locknya Dikunci locknya Ditok Kalau sudah Ditok Locknya Baru dikasih grease Ditutup pakai cover Disini saya sarankan Untuk pulley Dipasang di unit Karena Saat proses Ngetok Untuk masang Body Pullenya itu Itu akan kesusahan Kalau pullenya Dipasang Di bawah Demikian video dari saya Untuk Proses dan langkah kerja Overall fan hub Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Kita bisa Luar biasa Dole Dole Terima kasih.